Bismillahirrahmanirrahim Saya tidak katakan alif, lam, mim itu satu huruf. Kata Nabi, alifun harfud, lamun harfud, mimun harfud, walikulli harfin asyruh hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Setiap hurufnya sepuluh kebaikan. Jadi kalau ada orang baca alif, lam, mim, dapat berapa? Hitungan normal 30. Infa. Sekali dikerjakan, nilainya paling sedikit, 700 kali lipat. Paling sedikit. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas di busa. Al-Baqarah ayat 261. Menjauhkan, lakukan karena Allah. Betapa sekecil apapun yang Anda berikan untuk infaq itu, niatkan karena Allah. Infaq 500 ribu, pengen dilihat orang, tidak punya nilai. Kata Allah, habis seperti airbah menghancurkan segalanya. Infaq 500 rupiah, niatkan karena Allah. Ikhlas. Masukkan kotak. Jangan sampai orang dengar. 400. Begitu kotak lewat. Alhamdulillah. Kekedengeran. Lihatkan. Pahalanya apa? Seperti menanam satu benih. Tumbuh tujuh tangkai. Setiap tangkainya ada 100 benih. Satu kali tujuh kali tujuh ratus. 700 kali lipat. Paling minimal. Semakin Anda tidak menghitung, semakin Allah berikan pahala tak terhitung. Rumus infaq itu begini. Kalau menghitung, Allah berikan sesuai hitungan. Kalau tidak dihitung, maka Allah berikan tanpa batas hitungan. Jelas? Ramadhan, beda. Hadithnya, kudsi. Al-Bukhari, kitabul siam, nomor hadith yang pertama. Paling kiri, sebelah atas. Perhatikan baik-baik. Orang puasa itu kata Allah, luar biasa. Yatruku ta'amahu, wa syarabahu, wa syahwatahu min ajli. Asyamu li wa ana ajazi bihi. Walhasanatu bi'ashri amtariha. Allahu Akbar. Orang puasa luar biasa. Meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya untukku. Mereka kerjakan puasa ikhlas karena aku. Maka aku yang langsung memberikan balasannya. Allah yang tentukan langsung. Beda dengan standar biasa. Di saat Ramadhan itu, kekuasaan Allah langsung tetapkan. Beda dengan hari-hari biasa. Sepuluh pahala setiap huruf hari biasa. Ramadhan beda. Kata Allah lipat gandakan sepuluh kali dari hari biasa. Jadi kalau anda baca, teman-teman. Mohon maaf, satu huruf baca bulan Ramadhan. Satu huruf baca. Itu pahalanya bukan sepuluh. Sama dengan seratus kali lipat. Seratus. Masya Allah. Dan tidak pernah ada orang saat Ramadhan baca Quran cuma sehuruf. Silahkan. Kof. Seratus. Lumayan. Besoknya lagi dua huruf. Dia hitung. Malam ini dapat dua ratus pahala. Dua kali seratu. Besoknya yang tiga huruf. Besoknya yang empat huruf. Terus. Terus. Misal. Hitung-hitungan dia itu. Hampir gak pernah ada. Yang ada, bagaimana menghatamkan Quran 30 juz dalam 30 hari. Ada yang menghatamkan Quran 15 hari. Ada yang menghatamkan Quran 10 hari. Bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam sehari. Bahkan Ali Imam As-Shafi'i menghatamkan Quran dalam sehari dua kali. 60 kali menghatamkan Quran. Bukan ada yang menghatamkan? Lihat. Seorang ahli fiqh. Seorang ahli hadith. Seorang penghafal Quran. Seorang keturunan Nabi SAW. Menghafal banyak kitab. Luar biasa dekatnya. Seorang imam. Seorang ahli. Seorang faqih. Ramadhan datang. Hatam Quran sehari dua kali. 30 hari. 60 kali hatam Quran. Anda siapa? Ahli fiqh juga bukan. Ahli hadith bukan. Eh, hafal Quran belum tentu. Hadith belum tahu. Imam bukan. Makmum kadang-kadang. Eh, datang lah maafan. Cuma satu. Nun. Cita-cita surga. Surganya Firdaus lagi.